Belasan pelajar tingkat sekolah menengah pertama hingga menengah atas di Kecamatan Ponorogo terjaring razia bolos sekolah oleh petugas Polsek Ponorogo. Kegiatan ini berupa himbauan apabila dilakukan lagi mereka bakal dibawa ke Polsek setempat guna memberi efek jerah. Petugas Polsek Ponorogo kota melakukan patroli di sekitaran Kecamatan Ponorogo. Setidaknya ada sejumlah warung yang disinyalir menjadi tempat bolos anak sekolah pada jam pelajaran di saat bulan Ramadan. Setidaknya ada belasan pelajar tingkat SMP maupun SMA yang terjaring razia beralasan sudah pulang sekolah dikarenakan ada ujian. Petugas mengimbau para pelajar tersebut untuk segera pulang. Ya memang kegiatan ini kami rutin tiap hari karena apa untuk antisipasi anak-anak yang bolos sekolah. Itu kan bolos sekolah ternyata memang sekarang memang ada yang melibur juga ada yang sudah melaksanakan ujian. Dan memang kita dapatkan beberapa anak sekolah namun mereka setelah melaksanakan ujian baru mereka ke sini. Namun tetap kita himbau ke mereka kalau memang mau ke mampir-mampir seperti tempat kegiatan seperti ini untuk ganti baju terlebih dahulu baru silahkan main. Namun kalau masih mereka seperti ini pulang sekolah langsung main ke tempat ini masih menggunakan seragam. Kami pertama kali masih mengimbau berikut nanti kami akan beri peringatan. Kegiatan ini baru sebatas imbauan kepada para pelajar agar segera kembali ke rumah sepulang sekolah. Apabila diulangi kembali pihak polsek bakal membawa mereka dan memanggil pihak sekolah guna membuat surat pernyataan di polsek setempat.